ya, ya, bab tiga baik lihat, bab tiga adalah fa'ala yaf'alu ya, ini urutan ketiga dari bab fa'ala fa'ala itu tertinggi kosa katanya fa'ala yaf'ulu kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga ini lebih sedikit dari dua sebelumnya kenapa lebih sedikit, sebentar antum akan paham kenapa dia lebih sedikit kosa katanya, jadi kan fa'ala ada tiga bentuk, bisa fa'ala yaf'ulu, itu tertinggi bahkan ada sebagian mengatakan kalau antum tebak fa'ala menjadi yaf'ulu tidak ada masalah kan itu terbanyak kalau fa'ala kemudian yang kedua ada fa'ala yaf'ilu kemudian yang ketiga dari fa'ala adalah yang ini fa'ala yaf'alu ini urutannya ketiga dari sisi banyak kosa katanya ini paling sedikit, lebih sedikit daripada dua sebelumnya, kenapa? kan ada syaratnya nah ini syaratnya ini yang kita harus paham yaitu difataha a'in pada fi'il mati dan mudorinya jadi pembahasannya itu a'in semuanya karena fa' sama lamnya itu harokatnya tetap iya yaitu difataha a'in pada fi'il mati dan mudorinya tapi dengan syarat ini yang perlu sekali dengan syarat a'in atau lamnya sudah paham kan? a'in kalimah atau lam kalimahnya salah satunya saja harus salah satu dari huruf tenggorokan kapan batnya fa'ala ya'alu kalau antum dapat bukan tenggorokan maka bukan fa'ala ya'alu pasti dari fa'ilah yang berwajar ya'alu perhatikan ini syaratnya syaratnya ini dengan syarat salah satu huruf ini fa'ain atau lamnya adalah harus salah satu dari huruf apa? tenggorokan maksudnya huruf yang keluar dari tenggorokan ini tentunya antum pelajari di tajwid iya itu huruf a'in go'in ha kho hamzah sama ha jadi enam enam ya enam huruf ini keluarnya di tenggorokan ada tenggorokan paling bawah seperti hamzah sama ha ada tenggorokan tengah seperti ha sama a'in ada tenggorokan paling atas seperti go'in dan kho paham gak ini? jadi a'in atau lamnya itu salah satu dari huruf tenggorokan itu baru masuk di fa'ala ya'alu kado paham ini? baru masuk di bazen apa? fa'ala ya'alu jelas ini jelas ini jelas ini jelas ini bab jadi jalan nanti tebakannya itu harus pas antum akan katakan ini dari fa'ala ya'alu kalau huruf tenggorokan a'in atau apanya lamnya sudah paham huruf tenggorokan ini wahyu? paham betul? ada berapa huruf tenggorokan? apa itu? ha' hamzah ha' a'in go'in go' paham ini? contoh lihat patah ha' lihat huruf tenggorokan ada? apanya? fa' elam a'in atau fa' ha' lam opas ini terpenuhi maka patah ha' ya'f tahu paham gak ini? patah ha' yak tahu jelas ini? jelas kan? jelas ini? lihat lagi dahapa ada huruf tenggorokan? di mana? di a'in paham kan? di a'in maka film utorinya yad habu paham? kalau ada yad hubu salah kan ini huruf tenggorokan dia yad habu paham kan? sa'ala ada huruf tenggorokan? apanya? ha'innya berarti sa'alayas halu paham? koro'a ada huruf tenggorokan? ada dimananya? paham filmnya berarti koro'a yakro'u sa'a ada huruf tenggorokan? ada dimananya? di a'innya yas'a paham? cuman sa'a aslinya sa'aya paham kan ini? sa'aya kemudian yak berharokat sebelumnya fat'ah maka dia diganti apa? halif jadilah sa'a yas'a apa aslinya? yas'ayu yas'ayu paham? yak berharokat sebelumnya fat'ah maka dia diganti menjadi halif jadilah yas'a paham ini? mudah ini? mudah ini? mudah kan? alhamdulillah disini tidak banyak contoh nanti ada rahasianya di bab 3 karena tidak semua kata masuk di fa'ala iya fa'alu seperti kata-kata modo'ab yang ada huruf sejenisnya tidak masuk disini tidak masuk disini jadi tidak semua wazan ini makanya dibilang hafal wazan itu mungkin agak sulit karena tidak semua kata masuk pada wazan itu nanti Antum akan lihat di bab 3 nanti contoh tasrif nanti ada keterangan disana bahwa kata wazan ini jenis ini tidak masuk ke wazan ini nanti kita akan lihat jalan-jalan makanya contohnya sedikit lebih sedikit daripada sebelumnya di samping dia harus huruf apa? tenggorokan ayin atau apanya? lamnya kalau Antum dapat kata menyelisih ini iya dia bukan huruf tenggorokan tapi ya fa'alu tahu kan? maka bukan dalam bab fa'ala misal Antum tiba-tiba dapat kata iya yak malu yak malu yak malu ini kan yak malu sekarang kita lihat lamnya huruf tenggorokan bukan mimnya tangan bukan berarti ini kalau fi'ilmadinya ya kalau kita hapus itu kan begini ya kan? huruf tenggorokan apa? sekarang apakah dia fathah? tidak bisa karena kalau dia fathah fa'ala yak alu harus huruf apa? tenggorokan berarti bukan salah ini ini pasti ini itu yang memudahkan nanti kan itu koedanya berarti ini dari kata hamila yak malu Antum bisa paham ini? jelas ini? jelas kan? jelas ini? itu kalau keluar dari tenggorokan jelas? paham ya? hmm roja'ah apa? roja'ah yarji'u baik kata roja'ah roja'ah yarji'u pertanyaan dari teman kita tadi ya ini kan roja'ah yarji'u kenapa enggak yarji'u begitu paham pertanyaannya karena ini kan huruf tenggorokan kok kenapa di kasro bukan di fathah nah ini selanjutnya paham dulu ini koedanya kalau masuk dalam bab fa'ala yab'alu harus huruf tenggorokan paham bahasanya dari situ bab ini fa'ala yab'alu kalau masuk di sini harus tenggorokan kemudian kelanjutannya tidak semua tenggorokan masuk di fa'ala yab'alu bisa di fa'ula yab'ulu fa'ala yab'ilu paham gak ini? jadi bahasanya dua sisi kalau di fa'ala yab'alu yang sama-sama di fatah ayinnya maka harus huruf tenggorokan harus paham ini bahasanya? yang Anda bilang tadi harus huruf tenggorokan itu satu bahasa lanjutannya tidak semua yang huruf tenggorokan ayin atau langnya berwazan fa'ala yab'alu bisa yab'ulu bisa yab'ilu paham kan? kan dua modelnya fi'il modori tiga yab'ulu yab'alu yab'ilu semuanya begitu dari tiga fi'il paham? kalau fa'ala yab'alu harus huruf tenggorokan tapi tidak semua huruf tenggorokan masuk di fa'ala yab'alu tidak semua tapi kalau dia harus tidak semua yang berwazan itu paham kan? seperti roja ayar jiu huruf tenggorokan tenggorokan tapi tidak fa'ala yab'alu paham kan? karena tidak semua yang tenggorokan fa'ala yab'alu tapi kalau fa'ala yab'alu harus tenggorokan itu jelas ini jelas paham ini maknanya artinya dan uraiannya jelas ya alhamdulillah selesai bab ini dari sisi makna terbagi dua sama semuanya terbagi dua jadi kalau dapat kata fa'ala yab'alu maknanya ada dua pertama ada yang muta'addi butuh pada objek contoh fataha yusuful babak yang kedua lazim tidak butuh pada objek contoh dahaba yusuful paham kan? jelas kan? mudah bab 4 kita masuk bab 4 fa'ala yab'alu ini yang terbanyak dari bab fa'ala karena yang terbanyak dalam bab fa'ala adalah yab'ulu kalau yang terbanyak dalam bab fa'ala bahkan tidak ada kata lain kecuali ada nanti 15 kata yang masuk di jenis keduanya kan hanya ada dua fil mudori untuk fa'ala untuk fa'ala hanya yab'alu sama yab'ilu terbanyak fa'ala yab'alu fa'ala yab'alu contoh contoh kalimah eh baca dulu yaitu dikasro'ain pada fil madinya dan di fataha pada fil mudorinya dikasro'ain pada fil madinya dan di fataha pada fi il mudorinya contoh kalimah ya'lamu lihat kamilah ya'malu syaribah yashro'bu kalau perhatikan itu yashro'bu bukan huruf tenggorokan tapi ya'alu paham kalau ada seperti itu berarti dia dari fa'ilah anda faham ini dari apa fa'ilah fa'ilah yab'hamu samia yasmau amina ya'manu amiro ya'laru pariha ya'rohu rodiya yardo rodiya ada masalah dengan dia? tidak ada masalah iya kan? rodiya kenapa itu yang anda diganti alif? karena sebelumnya apa? kastro kan harus diganti alif kalau sebelumnya apa? fa'ilah sekarang lihat yardo itu aslinya sebelum jadi alif kan yab'alu berarti yardo yardo halif bengkau kan? ya yardo kenapa jadi alif? ya dia berharokat sebelumnya fatha maka dia diganti menjadi alif jadilah yardo yang bengkau ini khufa ya khufu ini agar umit ini khufa ya khufu masih alif kita tidak dapat aslinya kan? ya tambah lagi tasribnya khufa ya khufu khufan di masdarnya di tasrib ketiganya nanti akan kita dapat tasrib ketiganya khufa ya khufu masih bagi alif belum ditahu siapa itu alif lanjut lagi tasribnya sampai dapat khufan berarti aslinya alif siapa? khufa Allah baik anda tidak akan kata khufa ya si mudarinya ya khufu ya khufu ya ini wazannya film adinya film adinya ini film udarinya ya sekarang khufa kita sekarang wazannya apa? fa'ila jadi kita mau tahu sekarang aslinya ini khufa ya khufu datang dalam bentuk tasribnya khuf khuf berarti alif aslinya siapa? khufu kembalikan alif ke aslinya khufu 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 paham itu? khufu khufu jelas itu aslinya kemudian kenapa jadi alif? kok ada yang sama yang kemarin wauber harokat sebelumnya fatha maka dia ubah menjadi alif paham kenapa jadi alif? sekarang ya khufu sekarang khufu khufu buat dulu film udarinya dari khufu khufu buat seperti samiha coba samiha apa film udarinya? samiha syaribah khufu 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 yah wapu paham kan? kenapa jadi alif? ah ini sekarang ya ada dua koedah disini tapi untuk sekarang ini koedah mudah dulu jangan koedah sulit iya ada huruf sohi sukun setelahnya ada huruf illah berharokat maka dipindahkan harokatnya jadikan setelah pindah yah 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 yahu phu iya yah yah phu fathah cocok dengan siapa? paham kan? itu koedah mudahnya itu fathah cocok dengan siapa? halim maka Allah diubah menjadi halim jadilah ini nanti ada koedah sulitnya paham? Tapi nanti Ini kok ada mudah dulu Fatah cocok dengan Alim, tidak cocok dengan waw Kalau doma Ya kulu, cocok Kalau kasroya, ya biu Kan pas itu, sekarang tidak cocok Ya kawfu Fatah ini cocok dengan siapa? Alim, maka wawunya diubah menjadi Alim, jadilah Ya kawfu Wazannya Ya alu Paham ini? Paham ceritanya? Saya Abdo Ya Abdu Mudah Lepas itu Abdo Bukan Abdo Sekarang wazannya Abdo Lepas itu Abdo Abdo Paham gak ini? Jelas ini? Paham wahyu? Yakin? Siapa yang belum paham Abdo? Maksudnya ini Abdo Dutnya di tasdid Berarti ini ada berapa huruf dot? Dua Kalau berlepas Maka kembalikan ke wazannya Harokatnya Kan wazannya Abdo adalah apa? Fa'ilah Maka ketika lepas Apa yang belum bilang? Adido 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 Buat milmudorinya Jangan dulu tasdid Buat dulu milmudorinya Apa? Ya Do'adu Karena sama dengan yang lain Ya alu Paham kan? Setelah itu di Pindahkan Hawakadot Pertama ke mana? Ke'in Supaya bisa di tasdid Jadi itu dipindahkan Supaya apa? Supaya bisa digabungkan Karena kalau ini langsung digabungkan Tidak bisa dibaca Paham kan? Maka dipindahkan dulu Harokatnya Dot pertama ke'in Jadinya Ya Ya Abdo Ya Abdo Setelah itu Di Ida Gom Dot ke Dot Dot yang pertama ke kedua ini Paham? Atau yang kedua Kepertama Pertama ke yang kedua Terserah Mau bilang bagaimana Yang jelas Di Edo Gom Jadinya Jadinya Ya Abdo Itu yang dibuku Jadinya Ya Abdo Itu yang dibuku Terakhir 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 Kan bisa berubah Seperti ini Ya Abdo Bisa nanti Ya Abdo Kalau masuk Alap Penasok Enggak? Iya Yang penting Kalau ketemu Intinya gini Ada dua keadaan Wajib disatukan Itu huruf Kalau sejenis Ada dua keadaan Wajib Di Ida Gom Maksudnya Disatukan Itu huruf Keadaan pertama Kalau ada dua huruf Sejenis Sama-sama berharokat Masalah huruf Harokatan akhirnya Berarti tergantung penyakit Kan begitu Itu kan urusan Nah Ya Kalau dua-duanya Sama-sama apa? Berharokat Keadaan yang kedua Kalau huruf pertama Sukun Dan huruf keduanya Berharokat Itu wajib Di Ida Gom Kalau terbalik Enggak jadi Maksudnya Yang pertama Berharokat Yang kedua Sukun Enggak jadi Itu dua keadaan saja Sama-sama Berharokat Itu pertama Yang kedua Huruf pertama Sukun Dari yang sejenis itu Yang keduanya apa? Berharokat Maka wajib Di Ida Gom Jelas ini? Jelas paham Asalnya itu Abdo ya Abdo? Jadi Abdo Apa wajannya? Wajannya Wajannya Abdo Apa? Apa wajannya Abdo? Tak ilah Karena Sebelum Ditaslid Bentunya apa? Abido Paham ini? Ya Abdo Apa wajibnya? Ya Abdo Apa? Ya Alu Karena kalau dilepas Itu gomnya Asalnya apa? Ya Abdo Ya Abdo Ya Abdo Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah Selesai Bat ini Dari sisi makna Terbagi dua Sama Pertama Pertama mutaddi Butuh pada objek Contoh Syaribah Yusuf Pulma'a Yang kedua Lazim Tidak butuh pada objek Contohnya Abirol Kalbu Ya Jelas Jelas ini? Jelasnya mudah Bab ini Ini lagi yang membuat kita bahagia Kan gini Ini Bab ini bisa lazim dan bisa Mutaddi Sekarang Bab ini lebih runcing lagi Kapan dia lazim? Artinya selain ini berarti mutaddi Berhatikan ke kata-kata yang dia lazimnya Kan hanya ada dua dia Dia bisa lazim dan bisa apa? Mutaddi Bab ini jika bermakna lazim Maka khusus pada kata-kata yang menunjukkan atas Artinya selain ini Mutaddi Maksudnya ini untuk mempermudah saja Permula Kalau kita baca kitab gundul ini Kata butuh objek atau tidak? Kalau Bab fa'ilah Lebih mudah daripada fa'alah Untuk membedakannya Paham kan? Lebih mudah daripada bab apa? Fa'alah untuk membedakannya Ya dilihat Bab ini bermakna lazim Kapan? Khususus pada kata-kata yang menunjukkan atas Satu Kebahagiaan atau kesedihan Kalau kata itu Makananya Terjemahannya sedih Atau bahagia Pasti lazim Itu dulu yang pertama Yang kedua Pasti wazannya fa'ilah Hati-hati Jadi gini Gundul Antum dapat kata gini Gundul Ini ada kata Yang tertulis begini Gundul ini Lihat di kamus Makananya sedih Jangan takut diharukati Karena pasti ini dia Hazina Jangan dulu lazimnya Karena ini khusus Tidak masuk di fa'alah Kalau dia bermakna sedih atau gembira Pasti masuk di fa'ilah Jadi jangan tebak yang lain Anda faham ini Saya ulangi Kalau kata menunjukkan Jadi dua disini sebenarnya Yang poin yang ini Anda sampaikan Pertama Kalau dia fa'ilah Dan bermakna sedih atau gembira Pasti lazim Yang kedua Kalau dia sedih atau gembira Pasti fa'ilah Jadi Lawannya Paham kan Artinya gini Dapat kata gini Gundul Jangan pernah bilang fa'alah atau fa'ullah Pasti dia apa Fa'ilah Karena kalau sedih atau gembira Pasti fa'ilah Di samping dia pasti tidak butuh Pada apa Objek Data kata misalnya Ini terjemahannya Bahagia Senang Gembira Apa wajannya ini Apa harokatnya Fariha Dipastikan seperti itu Paham kan Karena ini berdasarkan penelitian Berdasarkan penelitian dari ulama bahasa Lihat Contoh fariha Hazina Toriba Semua ini wajan fa'ilah Dan pasti lazim Semua ini wajan fa'ilah Dan pasti apa Lazim Yang kedua Akan berwajan fa'ilah Dan pasti lazim Kalau dia bermakna Keridoan Berarti Rido Suka Senang Semua itu Berwajan fa'ilah Contoh Rodia Kobilah jelas ini, ini maksudnya untuk mempermudah saja supaya nanti tidak meluas itu wazan fa'ilah oh kalau dia maknanya penuh atau kosong, lapar kenyang semuanya pasti wazannya fa'ilah kemudian yang kedua pasti dia lazim kan fa'ilah bisa lazim bisa? muta'addi kalau kesini maknanya maka lazim yang gambar cacat, semua cacat cacat maksudnya pincang, buta, semua itu wazannya fa'ilah paham ini? dan pasti apa? lazim contoh awiroh, adijah, amiyah, semua terkait dengan cacat itu pasti wazannya apa? fa'ilah jelas ini? dan kalau dia masuk fa'ilah kan bisa lazim bu semuanya tadi, kalau bermakna cacat berarti dia apa? lazim yang kelima, dan ini yang terakhir kata yang lazim, yang masuk dalam fa'ilah warna semua warna pasti fa'ilah kalau fi'il madinya maksudnya semua warna, kalau dibuat fi'il madinya maka dia berwazan apa? fa'ilah itu dulu yang pertama yang kedua, itu yang pertama tadi itu kalau gundul antum langsung bisa harukati paham ini? yang kedua, makanya pasti apa? lazim, tidak butuh pada apa? objek, contohnya sawida, hamiroh, khodiroh semua warna, apa lagi warna? kuning apa makanya, apa bahasa alamnya kuning? ha? ha? asfar asfar itu kan lebih dari tiga berarti ini kan hamzahnya kan dia bilang asfar paham kan? asfar kan begitu? ini huruf tambahan sekarang aku huruf tambahannya apa yang baca ini? ha? sofiro anda paham? langsung bisa diharukati kan ini warna, kalau warnanya pasti fa'ilah terus lazim atau matahari begitu maksudnya jadi kita belajar yang cepat satu kali jalan untuk semuanya ya? pertama kita pastikan harukatnya yang kedua kita pastikan maknanya kan orang baca kitab itu sih pastikan harukatnya yang kedua pastikan apa? maknanya itu saja orang baca kitab iya? terus biru, apa biru? hadrok iya, hadrok iya sekarang tinggal antum harukati ini kalau hijau kan ini kalau kan akdor itu isimnya dan kita mau ilmadinya tiga hurufnya ini apa harukatnya ini? kan azrok berarti kalau dihapus apa? zatros zariko kalau ini? ha? khodiro kan kalau biru biasa antum dapat dipercakapan akdor kita mau sekarang ilmadinya kan asalnya semua ilmadinya kalau di kamus harus dihapus huruf tambahannya baru dilihat jadi ini semuanya warna seperti ini sudah paham ini? paham ini? jelas ini? ini untuk mempermudah saja pemula ini untuk mempermudah pemula alhamdulillah selesai bab kita cukupkan sudah dulu ya baik kamerah ya waru pertanyaannya iya itu simai kan gini kan sebenarnya nanti ada koedah jadi ini perubahan ya atau diganti menjadi alim itu asal koedahnya kalau ada yang menyelisih itu maka simai itu dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam alfiyahnya kan asal koedahnya kalau ada wawato ya berharokat sebelumnya fatah maka diganti menjadi alim kalau kita dapat yang tidak diganti simai didengar dari orang Arab mereka tidak ganti maka tidak boleh kita ganti kita akan membuat jalan baru paham ini? jelas ya? dan pertanyaan lagi karena sudah selesai tinggal dua bab lagi yang tiga huruf asli dan nanti dalam menyusun kalimat ketika kita mengetahui itu muta'addi misalnya kita katakan fa'ilah bisa muta'addi bisa lazim contoh muta'addi syaribah antung kalau buat kalimat syaribah tahu dia muta'addi tidak bisa kita katakan syaribah Muhammad Muhammad telah minum itu belum sempurna karena ini kata muta'addi butuh pada objek butuh apa yang diminum nah jadi syaribah Muhammadun kohwatan harus ada objeknya objek mana ini? kohwatan kalau lazim berarti tidak butuh lagi objek tidak perlu antung taruh sudah sempurna misalnya fariha fariha wazanfa'ilah lazim kalau antung buat kalimat cukup pelaku saja tidak perlu objek misalnya fariha wahyudi wahyudi bahagia butuh sesuatu lagi setelahnya? tidak butuh karena ini kata apa? lazim begitu berfungsi nanti dalam baca kitab gundul berfungsi dalam menyusun kalimat dalam percakapan kedua tidak dito ,... dari antara dia pemerintah lagi adalah ketika ... itu ketencon umum setelah itu dikecualikan bapak fa'ilah setelah itu dikecualikan bapak fa'ilah, kalau fa'ilah pasti lazim, maka yang saya bilang tadi pasti lazim walaupun dia bermakna hati nah, iya nanti ada lain di nahmu juga at'alul kulub, fi'ili yang bermakna hati semuanya butuh makul nah, iya makanya tidak dibilang dilakukan oleh hati disini cuma bermakna kesedihan atau kebahagiaan nah, alhamdulillah maknanya yang diinginkan, jadi kita tidak fokus kepada ucapan bahwa harus dilakukan oleh hati karena yang dilakukan oleh hati bisa-bisa butuh maf'ul tapi kita bilang apa? kalau maknanya apa? sedih atau gembira untuk mengeluarkan itu nanti supaya tidak bingung nanti ketika alhamdul kulub oh, kok butuh maf'ul ini kan hati bahkan nanti dia butuh dua maf'ul seperti donan itu donan, menyangka juga perbuatan hati tapi kan tidak bermakna gembira atau sedih sedih kan begitu maka dia butuh maf'ul karena tidak walaupun hati sama dengan fariha hazina kan hati walaupun hati tapi tidak bermakna apa? sedih atau gembira makanya saya disini memilih takbir yang khusus untuk dia saya tidak bilang perbuatan hati nah, karena perbuatan hati tidak semuanya tidak butuh maf'ul banyak yang butuh dua maf'ul bahkan saya hanya langsung bilang bahagia sedih hanya itu yang keluar dari sana asal ilmu ta'atikan dilakukan oleh salah satu antara badan termasuk hati tapi khusus kalau terkait dengan kebahagiaan atau kesedihan maka lazim maka lazim jelas ya? alhamdulillah dah alhamdulillah insyaAllah besok itu sudah selesai dari bab tiga asli insyaAllah mungkin kalau cepat selesainya kita bisa masuk di empat asli langsung ya, empat asli langsung insyaAllah alhamdulillah kita cukupkan subhanahu alhamdulillah insyaAllah ilaha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati